Sebuah video telur berisi telur di Makassar, Sulawesi Selatan menjadi viral di media sosial. Dalam video tersebut tampak sebuah telur yang dikupas ternyata memiliki telur utuh lengkap dengan cangkangnya dengan ukuran lebih kecil di dalamnya. Menurut ahli penyebab telur tersebut berisi telur utuh akibat keadaan induk ayam mengalami stres. Berikut ini adalah beberapa faktanya. Fakta yang pertama adalah telur tersebut ditemukan seorang anak kecil Muhammad Dava 9 tahun siswa kelas 3 SD yang tinggal di Jalan Cilalang Jaya kecamatan Mariso Makassar. Pada Senin 3 Februari 2020, menemukan kejanggalan pada telur yang dikupas, Suryati Ibu Dava mengatakan telur yang berisi telur irtuh itu ditemukan saat anaknya hendak memakan nasi kuning. Suryati menjelaskan telur yang ditemukan anaknya tersebut ukurannya lebih kecil, namun telur tersebut cukup berat dan tidak mengapung bila dicelupkan ke dalam air. Fakta yang kedua adalah diduga karena induk ayam stres. Menurut Kepala Laboratorium Produksi Ternak Unggas Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin Makassar Dr. WMP Pakiding, fenomena telur yang berisi telur utuh bukanlah fenomena baru. Menurut WMP, penyebab telur bisa berisi telur utuh karena induk ayam telur itu sedang dalam kondisi stres. Fenomena kelainan itu muncul pada saat ayam misalnya stres pesikis atau stres fisik, sehingga dalam perjalanannya proses pembentukan telur itu tertarik kembali ke atas, sehingga dia terbungkus lagi kembali. Fakta yang ketiga yaitu aman untuk dikonsumsi. WMP melanjutkan telur yang ada di dalam telur biasanya tidak memiliki kuning telur dan hanya berisi albumen. Hal ini membuat telur tersebut juga memiliki struktur yang lebih keras. Yang membedakan itu jumlah atau volume pada albumennya, kalau kita perhatikan telur yang besar itu ukuran kuningnya itu relatif sama dengan biasa, yang membedakan cuma albumennya. Jika tetap dikonsumsi itu tetap aman, itu cuma proses pembentukannya saja yang tidak normal. Jika tetap dikonsumsi itu tetap dikonsumsi itu,